Intro Kita gak berhadapan sama mereka Kita kan Connectnya sama Tuhan Sama mereka yang membutuhkan Kalau kita Ngambil ambience yang negatif Kita juga akan ikut negatif Silahkan terserah kalau memang Anggapan kalian Seperti itu mangga Tapi kan niat saya balik lagi Saya seperti ini Ngajak mereka jadi baik Saya pernah bilang Kalau memang Saya ria Ya udah gak usah komentarin Kamu aja yang ngelakuin itu Rasain sendiri gimana senengnya Kamu bikin komunitas Bukan komunitas ya Kamu bikin action sama teman-teman Atau keluarga Ajarin anak kita Pernah anak angkat saya itu Saya ajak Jumat berkah Terus dia bilang Mima Jijah mau ngasih ini Gitu Cuman permen doang Oh iya bagus Bagus Itu kan Salah satu bentuk kita Buat ngajarin Siapapun gitu Yang ada di sekitar kita Kalau kita Terus-terusan mikirin Omongan netizen Itu mah Biarin aja lah Mereka yang ambil Karba buruknya Ya itu yang susahnya adalah Kita mengolah Menset kita Untuk Tetap positif Sama komitmen ya Komitmen itu memang susah sih Saya pribadi Saya masih mengalami kesulitan Untuk komitmen Setiap hari Jumat Karena namanya manusia Ketika kita sibuk Wah tiba-tiba ada hari Jumat Itu saya belum siap Tapi Sekali lagi Pasti ada jalannya Minimal waktu itu Sebisanya Saya beli sirup Beli sirup Misalkan Ada buah-buahan Beli buah-buahan Bisa dibikin sok buah Waktu itu Saya paling kasih ke anak-anak Yang lagi puasa Di pesantren Kayak gitu Kita jangan berekspektasi Lebih ngasih banyak orang Terus Enggak usah Hal kecil aja Misalkan Kayak teman kita Nginep di kita Terus Apa yang bisa kita kasih Walaupun Dia berkecukupan Eh ini Saya mau sedekah Nih gitu Lah kok ngasih ke gue Ya kan bisa lo kasih lagi Ke orang lain Oh gitu ya Itu Konsepnya Teman baik di kita adalah Untuk menularkan Jadi apa ya Jadi tangan panjang lah Gitu Alhamdulillahnya Ada salah satu teman kita Pengen ikutan Terus tiba-tiba Dia bilang Lin gue lagi di luar kota Oh yaudah Nggak usah ngirim ke saya Di sana aja Di Madiun aja Saya bilang Kalau lagi Pas lagi di Madiun Di Madiun aja bagiin Oh gitu aja Ya iya Nggak apa-apa Dia bilang Berarti lo disitu Sebagai teman baik Di daerah lo Oh oke oke Sampai sekarang Teman-teman yang dulu Sering bantu Udah nggak pernah Saya sih positifnya Mereka bikin Program sendiri Gitu Nah itu sih Cita-cita saya besar Adalah Membesarkan teman baik Walaupun Ini bukan organisasi Sebenernya ya Tapi Setidaknya di hati mereka Mereka Bisa ngomong Kalau Gue punya teman baik Gitu Tapi itu Sisa Maksudnya Barang yang Tidak semua terpakai Kayak misalkan Kalau untuk makanan jadi Itu Saya sih pengennya Dari beberapa catering Yang biasanya Kan kalau Hajatan-hajatan Kawinan itu Kan banyak makanan Yang tidak dimakan Bukan sisa ya Bukan habis dimakan Diambil Yang berlebih ya Yang berlebih Nah itu tuh Saya pengennya gitu Itu di luar negeri udah ada Di luar negeri udah ada Di kita ini masih sedikit Ada beberapa Organisasi Kayak Sarapan gratis Itu udah ada Nah saya tuh pengen Gimana caranya ya Mereka-mereka ini Jangan ter Jangan selalu Nunggu Dikasih Tapi mereka Bisa Masak buat Keluarganya Nah di ikhlas Fat itu Ini mencita-cita aja ya Mudah-mudahan Di ijabah sama Allah Gitu ya Ada disitu Nah kalau untuk Bahan-bahan mentah Itu kayak misalkan Kornet Minyak goreng Beras segala macam Pengennya Saya tuh ada Berapa CSR-CSR Dari perusahaan Masih ya Allah Saya pengen Bikin Ikhlas Market yang ada Di kita itu kan Orang-orang Yang punya uang Mereka yang Gak punya uang Gitu gimana Gitu kan Gak mungkin Minta terus ya Dia gak mungkin Nunggu di jalanan Ya kalau ada Gitu kan Itu kan namanya Sedikasinya Saya pengen gitu Bikin ikhlas smart Itu kayak yang Ada Berapa cabang Gitu Jangan gede-gede Itu dari Mulai dari Bahan makanan Kaleng Kaleng Sayuran Makanan jadi Ada semua disitu Tapi itu Sisa Maksudnya Barang yang Tidak semua terpakai Kayak misalkan Kalau untuk makanan jadi Itu Saya sih pengennya Dari beberapa Catering Yang biasanya kan Kalau hajatan-hajatan Kawinan itu kan Banyak makanan Yang tidak dimakan Bukan sisa ya Bukan habis dimakan Diambil Yang berlebih Yang berlebih Nah itu tuh Saya pengennya gitu Itu di luar negeri Sudah ada Cita-cita aja ya Mudah-mudahan Di hijabah sama Allah Gitu ya Ada disitu Nah kalau untuk Bahan-bahan mentah Itu kayak misalkan Kornet Minyak goreng Beras segala macam Pengennya saya tuh Ada beberapa CSR-CSR Dari perusahaan-perusahaan besar Kan biasanya mereka tuh Punya Stock Stock Barang yang Akan Expire Biasanya Yang diskon-diskon Itu yang Tiga bulan Mau expire Nah mereka tuh Biasanya Cuci gudang Nah saya sih pengennya Pengen kerja sama-sama Mereka itu Minta 2% aja Atau 1% aja Masuk ke ikhlas smart Gitu Hitung-hitung mereka Sedekah lah gitu ya Sedekahnya mereka Si perusahaan mereka Semua pengen ada disitu Tapi pengen saya Batasin Lima Kebutuhan pokok Misalkan Minyak, beras Sayuran Atau Apanya gitu Karena kan Kebayang Kalau misalkan Sehari Baru buka Pastinya diserobot Gitu Udah habis Harusnya dibatasi Sebenernya itu Targetnya adalah Mereka Yang Apa namanya Menengah ke bawah Sebenernya Saya tergolong Saya tergolong Menengah ke bawah Walaupun punya kerja Banyak Banyak kok karyawan-karyawan Yang kerja Di saat mereka Mereka gak punya duit Nah Saya pengennya Ikhlas smart itu Bisa ngerambah mereka juga Maksudnya Jangan malu Untuk masuk ke situ Karena memang itu Kebutuhan buat Siapa aja Jadi mereka itu Bisa setiap hari Datang ke Ikhlas smart itu Ngambil minimal Beras Minyak Yang bisa dia Bikin Karena kan Kalau bahan mentah Kan bisa bertahan Setiga hari Atau sehari Kalau kita kasih Makanan Jadi kan Buat saat itu aja Kan Sampai jumpa Sampai jumpa